Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film Sebelas. Kali ini Mimin akan menceritakan kembali kisah Kinan di part 128. Nah, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel Baca Rita Film Sebelas semakin berkembang dan selalu bersemangat untuk menghibur kalian. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Heven setering pun dengan penuh harap, lalu bertanya kepada Kinan, apakah Kinan ini sudah mendapatkan mayat naganya? Kinan pun menjawab, tentu saja, mana mungkin dia kembali dengan tangan kosong. Kinan pun kemudian memberikan sebuah benda kecil kepada Heven setering dan mengatakan, jika semua mayat naga itu ada di benda tersebut. Heven setering sangat terkesan kepada Kinan karena berhasil mengambil semua mayat naga, bahkan melebihi ekspetasinya. Martial Serendepiti pun mengatakan, jika saat ini semua bahan telah komplit untuk tombak Dragon Killing Dao Destruction Deity Eliminating. Kinan kemudian teringat tentang Tribulation of Three Lifetimes, ia kemudian bertanya kepada Aokue, Omong-omong, apa sebenarnya Tribulation of Three Lifetimes ini? Saat aku bertarung dengannya, aku menyadari kalau dia sangat kuat, tapi kecerdasannya cukup rendah. Aku percaya, aku akan mampu menghadapinya sendirian. Kemudian, Dragon Aokue pun akan menjelaskan tentang Tribulation of Three Lifetimes dan apa yang terjadi di peperangan 8.000 tahun yang lalu. Tapi sebelum ia menjelaskannya, ia mengusir dulu Longhu. Dikarenakan Longhu ini hanya berada di ranah Progenitor, jadi dia tidak pantas untuk mendengarkannya. Tentu, Longhu merasa dirinya diusir, Longhu pun sangat kesal. Tapi ini memang sudah menjadi aturan. Orang yang berada di bawah ranah Martial Monarch dilarang untuk mendengarkan cerita 8.000 tahun lalu. Dragon Aokue pun lalu menendang Longhu terbang ke langit. Setelah Longhu tidak ada, Dragon Aokue pun mulai menjelaskan kepada Kinan. 8.000 tahun yang lalu, setelah aku mundur dari pertempuran bersama dengan beberapa paksi lain, Empress Peiyu mengaktifkan jurus terlarang Art of the Three Lifetimes, Immortal Art yang membantunya melepaskan diri dari blokade South Heaven Gate dan menjadikannya orang pertama yang naik. Kinan yang mendengar jika Tribulation of Three Lifetimes ini bisa memplokade South Heaven Gate, ia sangat terkejut. Ia percaya jika teknik itu pastinya sangat kuat. Namun sebelum Dragon Aokue melanjutkan ceritanya, tiba-tiba seseorang berkata, biarkan aku menceritakan masalah selanjutnya sendiri. Ternyata orang yang berkata adalah Empress Peiyu itu sendiri. Empress Peiyu pun mulai menceritakan kisahnya dan asal-usul Tribulation of Three Lifetimes miliknya itu. Siklus kehidupan tidak pernah berhenti berputar. Tidak peduli seberapa kuat kultifasimu, pada akhirnya kau akan mencapai akhir umurmu. Jadi aku menciptakan Art of Three Lifetimes untuk memperoleh kultifasi dari kehidupan masa laluku, kehidupan saat ini, dan kehidupan masa depan. Selama pertempuran melawan South Heaven Gate, aku memanggil kehidupan masa laluku menggunakan Art of Three Lifetimes. Kinan lalu bertanya, bagaimana mungkin hal konyol seperti itu bisa dilakukan? Sebelum menjawab pertanyaan Kinan, Empress Peiyu kembali melanjutkan ceritanya. Karena seni itu sangat melanggar hukum, itu menghalangi tabu kuno. Setelah aku, Aschen, kehidupan masa laluku benar-benar kehilangan ingatan dan kesadarannya. Dia bersumpah untuk kembali ke benua Changlan suatu hari nanti untuk menghancurkanku. Sekarang yang Three Lifetimes, kita translate aja ke Indo ya, jadi Tiga Kehidupan. Lalu disini Empress Peiyu pun melanjutkan. Orang yang telah memperoleh Artifak Tiga Kehidupan akan menjadi orang yang dapat membantuku mengatasi tribulasinya. Artifak Tiga Kehidupan adalah Chopper Mirror, Golden Seal, dan Red String. Mendengar penjelasan tentang Cermin Mirror, Kinan pun kemudian paham kenapa Tribulation of Three Lifetimes masa lalu Empress Peiyu menyerangnya. Secara tidak langsung, Kinan adalah orang yang mendapatkan Cermin Mirror dan orang yang membantu Empress Peiyu. Empress Peiyu kembali berkata, dan dia akan menyalin tingkat kultivasi yang kau punya. Kalau kamu mencapai ranah Martial God, dia juga akan menjadi Martial God sampai kekuatanmu mencapai puncak kehidupan masa laluku. Kinan lalu bertanya, sebenarnya ranah apa yang terakhir Empress miliki di kehidupan masa lalunya? Empress Peiyu menjawab, jika ranah yang dimiliki kehidupan masa lalunya itu melebihi ranah Hippon Immortal. Sontak pernyataan dari Empress Peiyu pun sangat mengejutkan. Kinan, karena Kinan telah berkunjung ke Nine Heaven, setidaknya dia mengetahui ranah apa saja yang ada di Nine Heaven. Bahkan jika di alam Nine Heaven, imortal ranah Hippon Immortal akan dianggap sebagai yang tak tertandingi. Tapi, menurut Heaven Shetring, itu bukan masalah serius, dan masih gampang untuk diatasi. Karena menurut Heaven Shetring, tingkat kultivasi kehidupan masa lalu Empress Peiyu dan Kinan itu sama. Tapi, Empress Peiyu menyangkal pernyataan dari Hippon Shetring dengan menggelengkan kepala dan berkata, Art of Three, Lifetime sesuai dengan kehidupan masa laluku, kehidupan sekarang, dan kehidupan masa depan. Meskipun, aku hanya memanggil kehidupan masa laluku untuk membantuku, aku sudah menghalangi tabu terlarang. Oleh karena itu, aku harus menghadapi tribulasi tiga kehidupan. Dengan kata lain, selain kehidupan masa lalu, Empress Peiyu, tapi kehidupan masa sekarang dan masa depan akan datang ke benua Changlan. Dan mereka pasti akan datang ke benua Changlan dengan kultivasi sejati mereka. Ya, tentu saja, kultivasi mereka sudah sangat di luar nalar. Dan hal itu membuat Kinan kembali tercengang. Apa? Ucap Kinan. Kemudian, Martial Serendepiti mengatakan, jika kehidupan masa lalunya Empress Peiyu, dengan kata lain adalah, yang paling mudah untuk dihadapi. Di sini, Hippon Shetring pun mengerti, cara untuk menghadapi dan membunuh kehidupan masa lalu dan masa depan Empress Peiyu. Namun, yang belum ia pahami, bagaimana cara menghadapi atau membunuh kehidupan masa saat ini, milik Empress Peiyu. Apakah Peiyu harus bunuh diri? Empress Peiyu sendiri masih belum tahu, bagaimana cara untuk menghadapi kehidupan masa sekarang. Namun, menurutnya, apabila kultivasinya sama, maka dia gagal. Lalu, Empress Peiyu pun melihat ke arah Kinan, dan mengatakan kepada Kinan, apabila Kinan takut, Kinan bisa memilih untuk menyerahkan Cermin Mirror, Golden Seal, dan Red String. Tapi hal itu, tidak akan menjamin juga. Karena, walaupun Kinan menyerahkan ketiga benda tersebut, kehidupan masa lalu, kehidupan masa sekarang, dan kehidupan masa depan Peiyu, akan terus memburu Kinan, dan mencari kandidat selanjutnya, untuk mengatasi tribulasinya. Dengan muka konyol, Kinan jadi bingung, karena nggak ada pilihan yang cocok. Soalnya, ujung-ujungnya, ia tetap akan diburu juga. Tapi ya, dikarenakan tidak memiliki pilihan, mau tidak mau, Kinan pun akan terus lanjut, untuk membantu Empress Peiyu, untuk mengatasi tribulasi. Dikarenakan, mereka juga ada di satu tali yang sama. Dikarenakan tribulasi tiga kehidupan Feiyu, masih belum sampai, Feiyu mengingatkan Kinan, jika Kinan masih bisa, mendatangi Battle Tribe. Empress Peiyu pun meminta Kinan, untuk segera pergi ke Battle Tribe. Tapi, ia mengingatkan Kinan lagi, agar Kinan tidak perlu mencolok, sampai dirinya mencapai ranah Martial God. Kinan pun berpikir di dalam hatinya, rahasia pamungkas Battle Tribe, pasti terkait dengan God of War. Aku tidak bisa melewatkannya. Tapi, sebelum Kinan pergi ke Battle Tribe, di sini, Heaven Setry meminta Kinan, untuk ikut dulu dengannya, memurnikan tombak Dragon, Killing Dao, Dectrusing Deity, Eliminating Spear. Kinan kemudian bertanya, apakah dirinya harus ikut juga, memurnikan tombak tersebut? Tentu saja, bukan karena aku meremehkanmu, tapi, kalau kau tidak memurnikannya sekarang, dan mengklip ke pemilikannya, setelah selesai, dan memiliki weapon spiritnya sendiri, tak seorang pun di benua Changlan, yang bisa mengalahkannya. Jawab dari Heaven Setry. Kinan pun lalu setuju, dan meminta untuk menunjukkan jalannya. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di ruang pedang, Heaven Setry Martial Monarch. Terlihat tungku api yang begitu besar, berada di hadapan mereka. Heaven Setry pun menjelaskan, jika mereka bertinggal, akan menambahkan bahan yang diputuhkan, ke dalam tungku. Tidak lupa, ia juga berkata kepada Kinan, jika Kinan harus meneteskan, 10 tetes darahnya, dan kehendak, setiap jam, saat waktunya tiba. Kinan pun paham, apa yang diperintahkan oleh Heaven Setry. 10 jam kemudian, mereka masih menempa, dan memurnikan tombak dragon, Killing Dao, Destruction Deity, Eliminating. Terlihat, ujung tombak itu, sudah mulai terbentuk. Heaven Setry pun, sambil mengangkat tombak tersebut, berkata kepada Kinan, jika ini adalah terakhir kalinya, Kinan harus meneteskan darah, dan kehendaknya. Kinan pun lalu mulai, mengeluarkan 10 tetes darahnya, yang dicampur dengan kehendaknya itu. Kemudian, tombak tersebut pun, telah selesai dimurnikan. Namun, tombak tersebut, tidak bisa dikendalikan, dan bergerak dengan brutal, yang membuat Heaven Setry, dan Kinan pun panik, sampai-sampai, hampir saja, tidak bisa menahan energi, yang keluar dari tombak itu. Tapi Kinan, yang tak mau kalah pun, lalu mengeluarkan, lebih banyak kehendaknya, agar tombak itu, mau mengakui Kinan, sebagai pemiliknya. Apa kau pikir, aku tidak layak, menjadi mastermu? Ucap Kinan. Tombak tersebut pun, mulai terkendali. Walaupun, menurut Heaven Setry, tombak tersebut, terpaksa mematuhi Kinan. Tapi, ya walaupun terpaksa, tapi itu berhasil, membuat tombak itu, mengakui Kinan, sebagai masternya. Fondasi tombak itu pun, sudah selesai, dan selanjutnya, Heaven Setry dan Martial Serendepity, serta Dao Origin Hevelimuntain, akan memasuki celah, untuk memurnikan senjatanya. Setelah selesai, Kinan akan bisa, memanggil tombak, Dragon Killing, Dao Dectrushing, Deity Eliminating, hanya dengan sekali pikir. Tapi, Heaven Setry mengingatkan Kinan lagi, jika tombak itu, hanya bisa sekali pakai saja. Dan Kinan hanya memiliki, satu kali kesempatan. Jadi Kinan harus memakainya, di saat waktu yang tepat. Kinan kemudian bergumam. Paling lama, tiga tahun, kontes God Horoscope, akan berlangsung. Aku akan memurnikan God Horoscope, dan mencapai ranah Martial God, dan berperang melawan Heavens. Singkat cerita, setelah penempaan tombak itu selesai, Kinan kembali ke istana Anti-Heaven, untuk mencari tahu, tentang Battle Tribe. Menurut gulungan yang Kinan baca, Battle Tribe adalah salah satu dari delapan suku kuno di benua Changlan. Suku kuno mengacu pada orang-orang yang diberkati dengan garis keturunan unik, saat mereka dilahirkan. Kemungkinan mereka, untuk berkultivasi dengan kecepatan yang lebih tinggi, dibandingkan dengan kultivator lain, dan juga dapat mempelajari, beberapa teknik rahasia unik, yang terkait dengan garis keturunan mereka. Setelah membaca gulungan itu, Kinan kemudian bergumam. Sejarah benua Changlan berawal lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Battle Tribe sudah ada sebelum One Art Ranking dan God Ranking muncul. Kalau leluhur misterius mereka entah bagaimana terkait dengan God of War, God of War sudah muncul di benua Changlan sekitar 20 ribu tahun yang lalu. Kemudian, tiba-tiba Seven Luminaries datang dan mengatakan, jika ia telah menghubungi Battle Tribe, dan dia akan membawa Kinan ke Battleground mereka sekarang. Kinan pun lalu berkata untuk tidak membuang waktu lagi. Singkat cerita, Kinan telah tiba di aula Battle Tribe Forbidden Ground. Pimpinan Battle Tribe Forbidden Ground pun menyapa dan memberikan salam kepada Kinan. Pemimpin aliansi Kinan datang di Battle Tribe kami. Kinan pun membalas hormat kepada pemimpin Battle Tribe. Salam senior, aku Kinan. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Sambil tersenyum dan mengelurkan tangan, di dalam hatinya pemimpin aliansi ini berkata, jika Kinan ini ternyata orangnya cukup terbuka dan tidak susah bergaul. Padahal sebelumnya, ia mengira Kinan adalah orang yang arogan. Di saat duduk di ruang aula, seorang wanita yang ada di cerita sebelumnya pun muncul kembali. Ia menyampa Kinan dengan mengatakan, Kakak Kinan, ya, kalau kalian lupa, wanita ini bernama Xiao Xian. Kinan yang masih belum mengingatkan Xiao Xian pun melongo dulu. Tapi setelah Xiao Xian mengucapkan say hello untuk kedua kalinya, Kinan pun lalu mengingatnya dan menyebut namanya, Xiao Xian, lama tidak jumpa. Lalu di sini kakak Xiao Xian yang sebelumnya pernah membantu Kinan, tapi Mimin lupa lagi namanya, karena terlalu banyak karakter yang harus Mimin ingat. Jadi wajar ya kalau lupa. Kakak Xiao Xian pun datang dan berkata, jika Xiao Xian ini terlalu naib. Ia kemudian berterima kasih kepada Kinan, karena Kinan pernah sempat menjaga Xiao Xian sebelumnya. Namun seseorang pun berkata, jika saat ini bukan untuk berbasa-basi lagi, dan meminta untuk segera mulai membahas masalahnya. Pemimpin Battletribe pun berkata untuk tidak serius, namun apa yang dikatakan oleh Martial Guard, Gowlo, juga benar. Dan mari kita mulai bahas masalahnya. Kemudian di sini pemimpin dari Battletribe Forbidden Ground berkata, seperti yang diketahui semua orang, Battletribe kami menjadi suku kuno, karena nenek moyang kami sudah mengaktifkan primordial art untuk memperoleh garis keturunan. Namun itu bukanlah kebenarannya. Garis keturunan diperoleh dari mayat kuno dan suci yang ditemukan oleh nenek moyang kami. Secara kebetulan, dia mengandalkan kekuatan mayat itu untuk mendapatkan garis keturunan. Mendengar ucapan tersebut, Kinan pun di sini bergumam. Keturunan diperoleh dari mayat kuno dan suci. Bagian tubuh God Opar yang tersisa terletak jauh di dalam South Haven Gate. Gumam Kinan. Lalu di sini, pemimpin dari Battletribe Forbidden Ground melanjutkan perkataannya lagi. Semenjak kelahiran Battletribe kami, nenek moyang kami telah mewariskan sebuah aturan. Kalau seseorang yang disetujui oleh mayat suci muncul, seluruh Battletribe harus memberikan bantuan penuh kepada orang tersebut. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Tapi selama puluhan ribu tahun, mayat suci tidak pernah menunjukkan reaksi apapun. Namun itu mulai memancarkan cahaya biru saat kau mencapai ranah Martial Monart dengan kemampuanmu sendiri. Mendengar penjelasan dari pemimpin Battletribe Forbidden Ground, Seven Luminaris pun terlihat sangat tertarik. Kemudian di sini, pemimpin dari Battletribe Forbidden Ground mengatakan maksud dan tujuannya ia mengundang Kinan. Alasan mengapa kami mengundangmu ke Battletribe kami adalah untuk memastikan apakah kau adalah orang yang disetujui oleh mayat suci. Kinan pun kemudian mendangapi perkataannya. Ini adalah masalah yang sangat penting. Kalau begitu, ayo pergi untuk melihat. Namun tiba-tiba, seseorang seperti protes dan berkata, Ketua, ada yang ingin aku katakan? Pendapatku, Itu tidak penting kalau Kinan adalah orang yang mayat suci setujui. Tidak mungkin Battletribe kita akan membantu kultifator yang bahkan kita tidak familiar dengannya. Aku tidak akan masalah mendukung jenius lainnya. Tapi tidak mungkin kita bisa mendukung Kinan. Mendukung Kinan berarti mengorbankan seluruh Battletribe, ucap dari orang tersebut. Namun, di sini salah seorang tetua pun menanggapi perkataan dari orang itu. Benar-benar omong kosong. Battletribe harus membantu penuh orang yang membangunkan mayat suci. Tidak mematuhi aturan, hanyalah pengkhianatan. Selain itu, dengan mendukung Kinan, tidak mungkin Battletribe kita akan tersingkir. Kita akan tumbuh lebih kuat dan mendominasi suku-suku kuno. Lagi-lagi, orang itu tidak sependapat dengan orang yang berkumisbaplang itu. Ia kemudian berkata dan membalas ucapan dari orang berkumisbaplang. Mendominasi di antara suku-suku kuno, Zhang Huang. Aku tidak menyangka kau begitu naib. Meskipun Kinan adalah internal first martial monarch. Tidak mungkin dia bisa mencapai martial god. Bagaimana dia bisa membawa kemuliaan bagi Battletribe? Kemudian di sini, Zhang Huang pun membalas ucapan dari kultifator itu. Apa ada orang yang percaya kalau mungkin untuk mencapai martial monarch dengan kemampuannya sendiri sebelum Kinan? Tanya dari Zhang Huang. Orang itu pun membalas. Selama tujuh tahun terakhir, South Heaven Gate, God Ranking, dan Mount Art Ranking telah menyiapkan konspirasi besar. Setelah kontes God Horoscope berlangsung, tidak ada kemungkinan Kinan bisa berpartisipasi. Selain itu, mereka juga menghancurkan tempat-tempat seperti Dao Origin Heavenly Mountain, bahkan kalau Kinan berhasil memperoleh God Horoscope, dia masih tidak bisa memanggil tribulasi. Dimana harapan dalam situasi ini, seketika orang-orang yang berada di sana pun bertanya-tanya dan kebingungan, serta meragukan Kinan. Tapi di sini, Xiao Xian serta kakaknya tidak peduli dan menatap tajam ke arah pengunjung di sana. Kinan pun merasa jika orang-orang dari Battletribe ini tidak percaya pada dirinya. Lanjut ke orang yang menantang keputusan pemimpin dari Battletrap Forbidden Ground. Dia kembali berkata, tidak peduli seberapa kuat Kinan, dia masih bukan tandingan. Bagi upaya gabungan mereka, Magical Hair sudah mati. Kinan cuma punya Favillion, Martial Serenavity, Dao Origin Heavenly Mountain, dan Pedang Misterius yang mendukungnya. Hak apa yang dia punya untuk menantang South Heaven Gate, Guide Ranking dan Mount Art Ranking itu mustahil. Namun, mendengar ucapan tersebut, Kinan pun menjadi sangat kesal. Ia kemudian berkata, beraninya kau meremehkan aliansi Anti-Haven, Dao Origin Heavenly Mountain, dan Favillion Martial Serenavity. Terima kasih telah menonton!